Babak kedua pertandingan antara Persiwah Mempawah pelawan Delta Katolisiwa dalam Liga 3 Kalbar di Stadion Kerida Sanakota Singkawang pada Minggu 10 Oktober 2021 kemarin diwarnai kericuhan. Aksi adu jotos hingga kejar-kejaran antara sesama pemain dari masing-masing tim tampak terjadi di lapangan. Sejumlah pemain cadangan pun dari masing-masing tim juga turut masuk ke dalam lapangan menambah kericuhan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami Rekan Wartawan dari Tribun Pontianak ada Rizky Kurnia yang akan menyampaikan laporannya. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Rizky bisa Anda jelaskan kembali lebih detailnya bagaimana kejadian kericuhan ini bisa terjadi? Ya, baik Dea dan juga insiden kericuhan yang terjadi antara kemarin keseluruhan tersebut terjadi saat penanganan atau kebutuhan pertandingan. Dimana saat itu salah seorang pemain dari Delta diduga meminjak kaki giper dari persiwa hingga menyebabkan giper tersebut tumbang kesakitan sambil pemegangannya. Nah, kemudian dari hal tersebut menyulit emosi ataupun amarah dari para pemain persiwa hingga terjadilah kasi dorong-dorongan, kejar-kejaran hingga adu jotos antara para pemain kedua tim di lapangan. Nah, kemudian salah satu pemain di Delta yang duga meminjak kaki giper persiwa tersebut kemudian berlari menjauhi kegiatan dari para pemain persiwa. Nah, beberapa para pemain dari persiwa juga sempat menjelaskan pemain di Delta tersebut namun tidak berhasil untuk menanggapnya. Nah, kemudian tak berapa lama sejumlah pemain kedamaian ofisial dari masing-masing juga ikut menambah kericuhan yang terjadi. Sehingga sejumlah panitia dibantu dengan persiwa tersebut dan kohori terpaksa harus turun untuk menjelaskan kericuhan tersebut. Ya, apakah ada korban dari kericuhan yang sempat pecah itu selain dari penjaga gawang? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tidak ada korban yang menanggap atas kericuhan tersebut. Namun beberapa pemain yang juga ofisial memang yang terlibat kericuhan juga mengalami kekurangan seperti lejek ataupun luka memar. Ya, setelah kericuhan ini terjadi, apakah pertandingan juga masih tetap dilanjutkan atau bagaimana, Kriski? Ya, berdasarkan pantauan kami, pertandingan antara kedua tim masih berada setelah kericuhan berhasil di redang beberapa menit kemudian. Namun, masing-masing tim dari pertandingan tersebut terpaksa harus kehilangan satu pemainnya karena diberikan kartu merah. Nah, dari hasil pertandingan kedua tim tersebut, masing-masing tim berhasil mencetak satu angka sehingga skor menjadi imbang satu-satu. Demikian ya. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Rizki juga sudah mewawancarai Ketua Panitia Liga 3 Kalbar Grup A. Ada Syarif Hadid Al-Qadri dan juga Amin selaku seksi Panitia Liga 3 Grup A. Berikut kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Delta Kautu Pistiwa dan Persiwa sudah kita kondisikan. Mungkin kita ada pertemuan lagi nanti dengan Persiwa dan AKB ya. Delta Kautu Pistiwa dan Kota yang bertanding di Singkawang. Ya, tolonglah tunjung tinggi sportivitas agar kegiatan-kegiatan olahraga, sepak bola khususnya, tetap kita laksanakan dengan baik. Kami berharap Singkawang ini menjadi tuan rumah yang betul-betul menerapkan regulasi yang ditentukan oleh PSSI Kota Pistiwa. Oke, terima kasih. Soal insiden yang tadi Delta dan Persiwa, kalau di dunia sepak bola mungkin relevan ya. Awalnya apalagi anak jiwa muda, emosi tentu nggak bisa terkontrol. Apalagi dengan kondisi cuaca yang panah. Apalagi ini 3-3 ini antar kebupaten kota. Tentunya membawa nama kebupaten kota masing-masing. Tentang adanya persiwa tadi itu dihasilkan, mungkin ada sedikit insiden lah. Dan namun di dalam pertandingan kami sebagai panitia belaksana selalu sigap untuk mengatasi permasalahan tadi. Supaya kita bersama rakan pertandingan bisa mengatasi sehingga pertandingan ini dapat kita lanjutkan dengan selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!